Selain dikenal sebagai tokoh kepemudaan Jawa Timur, nama Lanyala Mahmud Mataliti aktif di dunia bisnis. Sejak beberapa tahun terakhir, nama Lanyala juga akrab di dunia sepak bola tanah air. Selain itu, Lanyala juga pernah menjadi tim sukses dalam beberapa kali pemilihan kepala daerah di Jawa Timur maupun juga Pilpres. Lahir di Jakarta, Lanyala tumbuh besar di Surabaya. Alumnus Teknik Sipil Universitas Brawijaya ini sejak tahun 1993 hingga saat ini masih menduduki Jabatan Ketua Pemuda Pancasila Jawa Timur. Dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008, Lanyala menjadi salah satu pendukung utama calon Gubernur Kofifah Indar Parawansa. Saat itu, Lanyala menjadi Ketua DPW Partai Patriot Jawa Timur. Partai kecil yang didirikan oleh para aktivis pemuda Pancasila. Menariknya, pada Pilgub Jatim tahun 2013, Lanyala justru menjadi pendukung pasangan Soekarwo Saifullah Yusuf. Petahana yang lima tahun sebelumnya mengalahkan Kofifah. Pada Pilpres 2014, Lanyala menjadi salah satu anggota tim kampanye Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pada Maret 2015, Lanyala pernah diperiksa KPK dalam kasus tender pembangunan rumah sakit pendidikan Universitas Erlangga. Dalam kasus tersebut, perusahaan milik istri Lanyala menjadi salah satu pemenang tender. Nama Lanyala mulai mencuat di sepak bola nasional pada tahun 2012 saat ia mendirikan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia KSPI. Pendirian KSPI ini menggoyang ke pengurusan PSSI yang saat itu dipimpin Johar Arifin. Lanyala akhirnya memimpin PSSI setelah menang mutlak dalam Kongres Luar Biasa PSSI yang digelar di Surabaya April 2015. Menangan Lanyala ini tidak diakui pemerintah karena sebelumnya Menpora Imam Nahrawi membekukan kegiatan PSSI. Kasus korupsi dan hibah kadin jatim yang kini membelit Lanyala mulai bergulir sejak Februari tahun lalu. Saat itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan dua pengurus kadin jatim sebagai tersangka. Setahun berselang, kejati-jati mengembangkan kasus tersebut hingga kemudian menetapkan Lanyala sebagai tersangka. Melalui akun Twitternya, Lanyala menganggap kasusnya bermuatan politis dan akan mengajukan gugatan pra-peradilan.